Kecewa Persija ditahan imbang oleh Persita Riko Simanjuntak bicara soal minim menit bermain. Gelandang Persija Jakarta Riko Simanjuntak mengaku kecewa dengan hasil macan kemayoran ditahan imbang oleh Persita Tangerang. Ia memberikan respon soal minim menit bermain. Persija Jakarta memang dipaksa puas dengan hanya bermain dengan hasil imbang 1-1 dari Persita Tangerang dalam laga pekan ke-21 Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Persija tampil mendominasi. Akan tetapi macan kemayoran sulit untuk mencetak gol dan sekalinya bisa membobol gawang Persita langsung dibalas. Persita Tangerang bahkan tak menunggu waktu lama untuk bisa menyamakan kedudukan. Apabila Persija mencetak gol pada menit ke-67, Persita membalas pada menit ke-74. Dengan hasil ini Riko Simanjuntak mengaku tak senang dan kecewa sebab mereka tak bisa meraih hasil maksimal dan mengecewakan. The Jack Mania yang sudah datang memenuhi Stadion. Riko Simanjuntak mengatakan bahwa rekan-rekannya sebenarnya sudah tampil dengan maksimal sejak awal. Begitu juga dengan pemain berusia 31 tahun yang dimasukkan pada menit ke-81 untuk menggantikan Hanif Syahdandi. Menurutnya sejak awal hingga pertandingan berakhir, Persija telah berusaha keras mengalahkan Persita. Hal itu dipuktikan dengan adanya peluang yang diciptakan oleh Persija dan tak ada gol. Untuk itu Riko mengaku masih menjadi masalah Persija saat ini dan harus segera diperbaiki agar ke depannya bisa lebih baik. Tak hanya bicara soal kekecewaan dengan hasil Persija kali ini, Riko Simanjuntak pun berbicara soal yang ia mulai kesulitan untuk menjadi starter. Bahkan dalam 4 laga terakhir tim kebanggaan di Jack Mania ini Riko Simanjuntak kesulitan jadi starter. Pada 2 laga terakhir saat Persija melawan Persikabo dan Persita Tangerang, ia hanya dimainkan pada 10 menit terakhir. Berbeda dengan beberapa pertandingan sebelumnya, Riko bahkan tak diturunkan sama sekali oleh Thomas Dock. Saat Persija main melawan PSM Makassar pada 3 November dan laga pekan lalu melawan Bayangkara FC, ia bahkan tak dimainkan. Menanggapi hal ini, Riko mengaku bahwa ia memang belum dalam kondisi terbaiknya, sebab sebelumnya ia memang mengalami cedera saat Persija menjamu Persib Bandung pada 1-2 September lalu. Setelah itu, ia memang masih jarang mendapat menit bermain. Riko memang tak mendapatkan menit bermain, akan tetapi ia enggan untuk pusing. Ia justru memberikan semangat kepada pemain muda yang mendapat kepercayaan dari sang pelatih. Sebagai senior, Riko mengaku ia senang apabila pemain muda seperti Belmitri Pamungkas, Rayhan Hanen, hingga Rio Fahmi mendapat kepercayaan pelatih. Untuk itu, alih-alih meratapi itu, Riko mengaku ia akan terus berusaha untuk mengembalikan performa terbaiknya. Namun untuk saat ini, ia mengaku akan mendukung para pemain muda Persija yang bisa dapat banyak menit bermain.